Kita berikut juga dengan DPD Nasdem Kota Medan mendapat kunjungan Silaturami dari Bobi Nasution yang tentu saja bagi kami Bang Bobi Nasution ini juga sudah merupakan keluarga kita karena apa? karena kakak beliau Inggris Nasution itu adalah kadir Nasdem kadir Nasdem yang sekarang juga kunjung sebagai anggota DPD di sumar pesan tentu saja pertama dalam Silaturami ini ya di asal dalam Silaturami kami tentu saja saling berpikiran kemungkinan kita juga saling membagi pengalaman dan sebagainya jadi jangan diponotasi pengen tidak-tidak dulu kunjungan ini ya kunjungan ini hanya sebatas Silaturami saya rasa mungkin Bang Bobi atau Bang Bobi silahkan ingin sampaikan sebenarnya seperti yang disampaikan nampak saya tujuan utama di sini di sekatulah ini karena memang secara pribadi saya sendiri sama teman-teman yang sudah di Provinsi dan di Medan kita sudah sering komunikasi cuma belum pernah secara secara sering secara politik langsung seperti ini saya kan tidak ada tidak ada pembicaraan khusus kita cuma bicara tentang politik sedikit saja untuk berpikiran untuk berpikiran karena memang di TASDEM ini jadi keluarga saya bagian dari kakak saya bagian keluarga besar dari TASDEM saya itu kakak KASDEM dari TASDEM kita berpikiran kita konfinsi yang ditampaikan kita bicara politik kita bicara tentang sedikit menyinggung masalah itu bagaimana tugas dan foksi sebenarnya untuk sebagai pelipotan itu kita masih diskusi di situ kalau misalnya saya pribadi saya anggap saya mampu dan teman-teman kalian tetap mampu ya kita akan akan komunikasi lebih lanjut saja kalau secara pribadi ada nanti yang mengusungkan kalau yang namanya mengusung itu pasti kita melihat diri kita sendiri dulu kita yang kita pelajari makanya ini salah satu media kita belajar media kita belajar salah satu silaturahmi tadi apa saja yang kita perlukan apa saja yang kita perlukan apa saja yang kita butuhkan untuk membangun satu kota yang lebih baik untuk dorongan tersendiri dari keluarga kira-kira kakak? dorongan dari kuatnya yang penting doa dari bapak presiden sudah pernah bicarakan dengan orang tua yang namanya orang tua sama orang tua iya sekian orang tua tapi saya kan ayah kan ayah kanun saya sudah tidak ada jadi bapak bagi keluarga saya itu cuma pertua saya Pak Jokowi jadi tentu perlu ada pandangan dari orang tua laki-laki laki-laki kalau ada pandangan dari pak presiden sejauh ini partai politik mana yang sudah dibangun komunikasi? khusus untuk sumur dan medan ya di sumur ini kan sebenarnya keluarga semua ya bang ya semua partai itu saya bisa bilang keluarga terima kasih 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 tergantung anaknya menentuin apa yang penting yakin dan sungguh-sungguh dan kerjanya betul-betul tidak ada aneh-aneh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih